Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mia Faresa Dengan name 20.01.70.19 Prodi Sastra Indonesia Disini saya akan mengulas tentang Unsur intrinsik dan ekstrinsik Yang ada pada novel Siti Nurbaya Baiklah kita mulai dari unsur intrinsik Yang ada pada novel Siti Nurbaya Yang pertama itu tema Tema daripada novel tersebut Ialah menceritakan tentang Sebuah kisah cinta Yang mana kisah cinta tersebut Tidak kunjung padam dari pasang kekasih Yang bernama Siti Nurbaya Dan Samsul Bahri Nah setelah kita membahas Tentang tema kita lanjut pada toko Yang ada pada novel Siti Nurbaya Ada Siti Nurbaya Samsul Bahri Sultan Mahmud Baginda Sulaiman Dan Datuk Maringji Next tentang penokohan Daripada toko Di novel Siti Nurbaya Yang pertama Siti Nurbaya Memiliki watak yang baik Rela berkorban demi keluarganya Yang kedua Samsul Bahri Yaitu orangnya Yaitu orangnya baik Bijak Rela berkorban demi Orang yang dicintainya Yaitu Siti Nurbaya Yang ketiga yaitu Baginda Sulaiman Yang mana memiliki Watak pasrah pada keadaan Kurang bijak Bahkan dia rela Mengorbankan Anaknya demi Membayar hutangnya Yang keempat Yaitu Sultan Mahmud Memiliki watak yang suka Terburu-buru Dalam mengambil Keputusan Yang mana Sikap tersebut Merupakan suatu watak Yang Tidak bijak Nah orang kelima Yaitu Datuk Maringji Yang mana Memiliki sifat yang Serakah Jahat Suka melakukan Segala cara Demi apa yang Dia inginkan Selanjutnya Tentang latar Latar disini Ada latar waktu Ada latar tempat Ada latar suasana Nah waktu pada Novel tersebut Ada pagi Siang Dan sore hari Latar tempatnya Ada di bawah Pohon ketapang Kediaman Baginda Sulaiman Kediaman Datuk Maringji Di kota Padang Dan di Jakarta Nah Suasana disana Ada sunyi Damai Dan ada juga Suasana yang menegangkan Yang kelima Yaitu Gaya bahasa Gaya bahasa yang digunakan Pada novel tersebut Yalah Bahasa Melayu Yang keenam Yaitu Alur Alur yang digunakan Pada novel tersebut Adalah Alur maju Hal ini bisa kita Lihat daripada Novel itu Yang mana novel itu Ditulis oleh pengarangnya Menyusun sebuah cerita itu Menjadi sebuah cerita yang lengkap Mulai dari Eksposisi Komplikasi Klimaks Dan berakhir Dengan Suatu pemecahan masalah Yang ditampilkan Dengan alur Yang komplit Pada setiap novel Pasti memiliki Pesan-pesan Yang ingin disampaikan Oleh seorang penulis Kepada Pembacanya Seperti yang Ada pada novel Siti Nur Baya Ada beberapa Amanat yang Disampaikan oleh Seorang penulis Kepada pembaca Novel Siti Nur Baya Tersebut Yang pertama Yaitu Pengorbanan Untuk keluarga Itu sangatlah penting Seperti yang dilakukan Siti Nur Baya Kepada keluarganya Yang rela Mengorbankan dirinya Untuk menikah Dengan orang Yang bukan Dicintainya Agar Keluarganya Terbebas dari Hutang Yang kedua Yaitu Cinta yang Tak akan Pernah padam Walaupun jarak Memisahkan Jikalah Seseorang itu Mencintai Dengan Tulus dan Murni Maka dia Tidak akan Pernah Meninggalkan Walaupun Jarak Memisahkan Mereka Walaupun Seluas Lautan pun Mereka akan tetap Bersama Karena Jikalah Mereka memang Jodoh Mereka akan Bertemu juga Walaupun Mereka telah Dipisahkan Bersama Lama pun Akan Dipertemukan Kembali Yang ketiga Jangan Membiasakan Diri Meminjam Sesuatu hal Pada lintah Darat Karena Kebanyakan Zaman Sekarang Itu ketika Kita meminjam Uang kepada Lintah darat Maka Kita juga Yang akan Sengsara Mereka akan Meminta Bunga yang Lebih Kepada kita Yang menyebabkan Kita yang Susah Untuk Membayar Hutang Tersebut Ketika Hutang kita Bertambah Bunganya Mereka akan Mengambil Segala Hal Yang kita Miliki Untuk Kepentingan Mereka Untuk Kekayaan Mereka Maka Daripada Itu Kita Lebih Baik Jangan Meminjam Uang kepada Lintah darat Atau Meminjam Sesuatu Hal Kepada Lintah darat Karena Akan Merugikan Kita Sendiri Nantinya Pesan Yang keempat Yaitu Harus Bersikap Bijaksana Jangan 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 Mengambil Mengambil Suatu Suatu Langkah Yang Salah Yang Mana Akan Merugikan Dirinya Ketika Ada Hutang Yang Melilit Lalu Kita Membiarkan Atau Menjodohkan Anak Kita Kepada Orang Yang Bahkan Bukan Dicintainya Yang Suatu Saat Kita Belum Tentu Tahu Bagaimana Masa Depannya Yang Membuat Dia Hancur Atau Bagaimananya Jadi Seorang Orang Tua Itu Harus Bijaksana Dalam Mengambil Langkah Atau Keputusan Yang Nantinya Tidak Akan Merugikan Baik Orang Lain Maupun Keluarganya Pesan Selanjutnya Yaitu Jangan Membenarkan Yang Namanya Salah Tetap Salah Jangan Membenarkan Suatu Kesalahan Menjadi Kebenaran Maksudnya Disini Ketika Kita Mengambil Suatu Keputusan Yang Kita Ambil Lalu Keputusan Yang Kita Ambil Sebenarnya Adalah Keputusan Yang Salah Akan Tetapi Kita Terlalu Mengedapatkan Keputusan Yang Kita Ambil Dan Kita Membenarkan Keputusan Yang Salah Tersebut Akan Tetapi Seharusnya Kita Mendengarkan Keputusan Yang Telah Diambil Oleh Orang Lain Pendapat Oleh Orang Lain Agar Pendapat Ataupun Suatu Keputusan Yang Akan Kita Dapatkan Adalah Kebenaran Pesan Yang Terakhir Adalah Setiap Manusia Itu Pasti Akan Mati Yang Mana Pada Novel Tersebut Mereka Berakhir Pada Kematian Yang Mana Kuburan Mereka Saling Berdampingan Di Kota Padang Dan Yang Namanya Setiap Yang Hidup Pasti Akan Merasakan Yang Namanya Kematian Termasuk Kita Yang Mana Kita Suatu Saat Akan Merasakan Yang Namanya Kematian Nah Itulah Unsur Intrinsik Yang Ada Pada Novel Siti Nurbaya Tersebut Ada Pun Unsur Ekstrinsik Yang Akan Kita Bahas Dari Unsur Ekstrinsik Nah Nah Ini Ada Unsur Ekstrinsik Yang Ada Pada Novel Siti Nurbaya Yang Pertama Yaitu Nilai Moral Nilai Moral Yang Ada Pada Novel Siti Nurbaya Yaitu Siti Nurbaya Merupakan Seorang gadis Yang Sangat Mencintai Keluarganya Bahkan Dia rela Melakukan Apa Saja Demi Keluarganya Dia rela Menikah Dengan Orang Yang Bukan Dicintainya Agar Keluarganya Terbebas Dari Dari Hutang Yang Ada Pada Lintah Darat Tersebut Selanjutnya Yaitu Nilai Budaya Nilai Budaya Yang Ada Pada Novel Tersebut Dari Novel Tersebut Dimulainya Pemikiran Dan Cerita Yang Berkembang Di Masyarakat Bahwasanya Wanita Itu Dinikahkan Dengan Cara Dijodohkan Oleh Orang Tuanya Yang Mana Sering Kita Dengar Pada Masyarakat Yaitu Zaman Siti Nurbaya Yang Mana Suatu Perkembangan Zaman Yang Tidak Mendukung Emansipasi Wanita Yang Mana Sering Kali Kita Dengar Di Suatu Masyarakat Zaman Siti Nurbaya Yang Sering Menjodohkan Anak Perempuannya Kepada Orang Lain Yang Mana Keluarga Tersebut Mencarikan Jodoh Kepada Putri Perempuannya Nah Itulah Unsur Intrinsik Dan Ekstrinsik Yang Ada Pada Novel Siti Nurbaya Yang Telah Saya Baca Terima Kasih Sebelumnya Kepada Teman-teman Dan Kepada Ibu Yeni Selaku Dosen Pengampu Sejarah Sastra Indonesia Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat